selamat menikmati 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 fa'il selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada terjemahannya ya itu soal untuk remedial remedial nahwu yang kelas 9A nanti Ustaz Jafri ya karena ini apanya gak bisa dibuka Ustaz Jafri aja di di grupnya kalaupun gak di grup nanti masing-masing aja lah kalau taruh di grup kayaknya nanti dibaca pun sama wali murid malu ya kan yang remedial jadi Ustaz Jafri aja ya yang kelas 9B tadi udah sudah bacakan yang remedial ya materi remedialnya udah ingat kan buat kalimat buat kalimat muptadak khobar mufrod muptadak khobar jumlah fi'liyah muptadak khobar jumlah ismiyah muptadak khobar zorof muptadak khobar jarma jarur fi'il fa'il kemudian kalimat yang terakhir fi'il fa'il dan maf'ul dan diterjemahkan diharokati dan diterjemahkan itu dia soal remedialnya nah kemudian ya pertemuan kita tinggal di bulan ini juga kita akan ujian praktek ya jadi kita waktu belajar kita gak lama gak lama lagi ya kan nah hari ini tanggal 5 kan tanggal 5 ya kamis tanggal 5 jadi pertemuannya ada 3 kali lagi pertemuan hari jumat jumat besok kemudian kamis jumat minggu depan kamis minggu ketiga hari kamis minggu ketiga tanggal 19 kita ulangan bulanan ya ulangan bulanan jumat minggu ketiga tanggal 20 kita ujian praktek nah udah ujian praktek kita ya ya di kalender pendidikan tanggal 20 sampai tanggal 26 November bulan ini tanggal 20 sampai tanggal 26 kita ujian praktek jadi hari jumat tanggal 20 itu kita sudah mulai ujian praktek tanggal 27 ujian tahfiz pelajaran tahfiz dari bulan 7 sampai bulan ini ya nanti di ujiankan kemudian tanggal 28 sampai tanggal 8 Desember kita ujian tulis ya jadi persiapan tanggal 19 minggu ketiga kita ulangan bulanan diingat ya tanggal 20 tanggal 20 minggu ketiga kita ujian praktek nahwu insyaallah oke ujian praktek nahwu iya sudah nanti kalau ada yang ditanyakan japri aja ya sekarang kita lanjutkan pelajaran ini kemarin contohnya yang kemarin ya kemarin sebelum liburan sebelum libur kita belajar tentang inna wa akhwa tuha inna dan saudara-saudaranya apa aja saudara-saudara inna ini dia inna sama saudara-saudaranya inna anna la'alla laytah ka'anna dan lakinna ya inna sesungguhnya anna juga sesungguhnya fungsinya untuk menguatkan la'alla ya semoga untuk kata la'alla ini digunakan untuk pengharapan pengharapan yang yang bisa terjadi kemudian laytah ya untuk pengharapan juga ya angan-angan angan-angan tapi yang tidak mustahil untuk terjadi la'alla seandainya ka'anna seperti fungsinya at-tashbih ya untuk penyerupaan untuk menyerupai menyerupakan lakinna fungsinya istidrak akan tetapi atau bahkan bahkan bisa diartikan ya akan tetapi kemudian pekerjaannya ya pekerjaan inna wa'akwatuhah ya hukumnya bila dia sudah masuk kepada muktadah dan khobar isimnya barisnya mansub kemudian khobarnya barisnya mar marfo ya itu pekerjaan inna wa'akwatuhah menasapkan isim dan merofakkan khobar ya jadi setelah ada inna wa'akwatuhah setelah diawali inna wa'akwatuhah isimnya menjadi mansub khobarnya menjadi mar marfo' nah sekarang kita lihat ya kita coba latihan kedua halaman 61 latihan kedua adekh 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 harfan nasih inna ala hatainil jumlataini waghayyir mayul mayul zam mayul mayul zam masukkanlah huruf nasih inna pada dua kalimat berikut dan ubahlah apa yang perlu diubah dan ubahlah apa yang diperlukan al-amilanil aminani mahbubani jawabannya innal amilainil aminaini mahbubani sesungguhnya dua pekerja yang amanah itu di mahbubani dicintai aslinya kalau mansub itu dengan fathah contohnya ini mansub itu dengan fathah mansub dengan fathah rofa dengan domah ya kan nah terus gimana keadaannya dengan yang ini innal amilainil aminaini tapi katanya suruh inna itu nasob terus balesnya kok gak fathah sih nah mengapa barisnya gak fathah ya karena ini adalah al-amilani ini isim musan isim musanna isim musanna alamat nasobnya ya tanda nasobnya adalah dengan ya ya dengan ya ya sukun ini dia amilaini nah tanda rofa'nya dengan alif al-amilani al-aminani tanda rofa'nya dengan alif sedangkan tanda nasobnya adalah dengan ya jadi alamat nasobnya bukan dengan fathah lagi karena dia bukan isim mufrat ya ini alamat nasobnya dengan ya karena dia adalah isim musan isim musanna nah terus mahbubaninya kok gak berubah usada kok gak mahbubaini gak berubah dia usada karena mahbubani kedudukannya sebagai khobar 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 inah khobar inah itu barisnya marfu' ya barisnya marfu' dan tanda rofa'nya isim musanna adalah dengan alif ya tanda rofa'nya dengan alif karena dia isim musanna nah udah bisa kan iya alamilanil aminani setelah diawali innah menjadi innal amilainil aminaini mahbubani sesungguhnya dua pekerja yang amanah itu dicintai atau disukai kalimat kedua as-sa'una ilal khairi mukarramuna as-sa'una orang yang berusaha orang yang bekerja orang yang mengamalkan orang yang berbuat kebaikan as-sa'una ini adalah isim fa'il as-sa'i ya sa'iun sa'i fa'ilun ya as-sa'una sa'ayas'a yasa'a sa'ayas'a bina apa itu dia bina na'qis ya kan bina na'qis lam fi'ilnya berupa huruf ilad jadi isim fa'ilnya apa as-sa'i nah kemudian karena dia jama' mudakar salim maka menjadi as-sa'una jadi orang-orang banyak dia ya kan para para pelaku kebaikan ya para orang-orang yang berusaha berbuat baik mukarramuna dimuliakan ya dimuliakan untuk jama' jadi as-sa'una dan mukarramuna ini isim apa isim mufrutkah musannakah atau jama' iya jama' 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 apa ini ada waw samanun waw samanun jama' iya benar jama' mudakar salim ya jama' mudakar salim ya jadi orang-orang yang melakukan kebaikan itu dimuliakan mukarramuna dimuliakan sekarang kita masukin inah kita kasih inah di awalnya ini jadinya kita kita kasih inah gimana jadi bacaannya salimatnya inna sa'ina ilal khairi mukarramuna nah wawnya diganti jadi ya mengapa gitu karena di atas as-sa'una ini muktada mukarramuna khobar muktada aslinya barisnya marfu' yang ini marfu'nya dengan waw karena dia jama' mudakar salim ya mukarramuna khobar khobar marfu' dengan apa apa alamat rofaknya alamat rofaknya adalah waw ya sekarang dimasuki inah ya diawali inah nah inna sa'ina as-sa'ina dia isim inah isim inah itu barisnya mansub ya dan tanda dan alamat nasobnya tanda nasobnya adalah dengan ya ya sukun mengapa ya sukun karena as-sa'ina adalah jama' mudakar salim ya jama' mudakar salim kemudian khobarnya mana mukarramuna marfu'un khobarnya tetap marfu' jadi yang mansub hanya isimnya saja khobarnya tetap marfu' apa alamat rofaknya waw ya waw mengapa karena dia jama' mudakar salim sudah paham sampai disini ya pekerjaan inah apa tadi pekerjaan inah inna wa'akhwatuhah inah dan teman-temannya pekerjaannya adalah menasobkan isim dan merofakkan khobar ya menasobkan alamat nasob itu ada fathah ada ya kemudian ada kas ada kasro ada kasro ada alamat nasob ada yang kasro ada kapan dia dimana dia kasro di jama' mu'anas salim jama' mu'anas salim latihan ke tiga alamat rofa' alamat rofa' alamat nasob isim mufrat dengan fathah alamat nasob isim musana dan jama' mudakar salim adalah dengan ya sekarang latihan ketiga latihan ketiga tadribus salis latihan ketiga ihzaf ihzafil harfan nasiq wa'a'id kitabat aljumlah hapuslah huruf nasob di hapuslah huruf nasih kemudian dan ulangilah penulisan kalimat ya nah awalnya kalimatnya la'allal muhandisina maduna fitan fidil masyru' ya la'allal muhandisina sekarang huruf nasihnya kita buang ya cacanya gini kita hapus ya iya bentar huruf nasihnya kita hapus kalau kita hapus jadinya gimana iya al-muhandisuna ma'duna fitan fidil masyru' iya ya huruf nasihnya dibuang ya inna wa'akwatuhah ini saudaranya inna dibuang kemudian yaknya ini diganti menjadi wow dikembalikan seperti semula ya memtada khobar iya nah sudah ya nah selesai pembahasan kita tentang inna wa'akwatuhah sampai disini bisa dipahami ya inna wa'akwatuhah ada berapa saudaranya ada berapa saudaranya 1,2,3,4,5 ada 5 saudaranya berarti sama inna 6 berarti ya apa aja disebut dengan huruf nasih sebelumnya apa disebut dengan fi'il nasih kalau inna wa'akwatuhah huruf nasih ya nasih artinya menghapus jadi besok hari jumat insyaallah kita membahas ini ya al-i'arab wal-bina ya nah tadi sudah ingat ya materi ujian praktek kita materi remedial adalah membuat kalimat ada berapa kalimatnya ada tujuh ya tujuh kalimat khobar khobarnya macam-macam khobar khobar jumlah fi'liyah khobar jumlah ismiyah khobar zorof khobar jal majerur kemudian kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il yang ketujuh kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul itu aja materi remedialnya ya soal remedialnya oke anak-anak sampai disini dulu pelajaran kita ini besok hari Jumat kita bahas ya insyaallah oke aku lukau lihada astagfirullah liwalakun wa syukran Allah husni timamikun subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa an astagfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati